Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pencinta anggur Jumpa lagi ya di channel Teras Pengangguran Sahabat semua hari ini Kita akan Membagikan aktivitas kita Yaitu Kita akan melakukan Pemberian CPPU Atau kalau bisa dikenal itu Sebagai zat pengatur tumbuh Yang berfungsi untuk Memperbesar Buah anggur ya teman-teman Jadi Ada syarat beberapa syarat ya teman-teman Untuk kita memberikan CPPU ini yang pertama Apabila di Bungkusnya ini Untuk anggur itu Minimal 5-10 ppm Terus Dicelup saat ukuran buah Diameter 3-4 mili Lebih-lebih sedikit Kita memperbesar teman-teman Kurang sedikit karena Mungkin kalau Teman-teman semua yang Full ya Full untuk Merawat anggur Atau di rumah itu Bisa saja teman-teman Didapat ukuran ini Tapi untuk kita yang sebagai hobi Atau mungkin Nanam anggur di Luar Rumah kita Itu Ya menyesuaikan saja Karena tidak mungkin juga kita bisa dapat Di 3-4 mili Kita akan coba seperti ini Karena kita disini Seminggu sekali Teman-teman Sabtu atau weekend Nah Lanjut Hari ini kita akan melakukan Pemberian CPPU Kepada Anggur Akademik ya Yang kemarin sudah sempat kita Buat konten Pruning ya Mungkin nanti bisa dilihat Untuk Video sebelumnya Nah Kita akan Memberikan CPPU ini Kita coba Di tengah-tengahnya saja Teman-teman Ini Sekitar 5-10 ppm Berarti kita coba di 8 8 ppm Nah Peralatan yang kita sediakan ya Untuk sebelum kita Melakukan pemberian CPPU ini adalah Kita siapkan dulu air Ini Saya pakai Campuran ya Teman-teman Air dari PDAM Atau pump Dengan air hujan Karena Ditandung kita Tercampur disitu Terus Suntikan untuk pengukuran PPM Mililiternya Untuk CPPU-nya Terus TDS meter Nanti untuk membuktikan Kita Betulkah yang kita berikan ini Sudah Antara 5-10 Atau 8 ppm Untuk mengaduknya Jadi Untuk dosisnya disini adalah 1 ppm Itu Kita perlu 0,5 mili Ini ya Hanya Dibungkusnya nih Langsung saja Kita coba ya Mungkin bertahap ini Kita akan sekalian coba-coba juga Berapa sih yang pas Kalau kita lihat Untuk 1 ppm 0,5 mili Berarti kalau Untuk 8 ppm Kita perlu sekitar 4 mili 4 mili Per liter Ini sudah kita siapkan Airnya Nah Sebelum ini Sebelum kita melakukan Pemberian CPPU ini Kita harus mengukur dulu Berapa sih Ppm pada air Yang kita akan gunakan ini Karena nanti tinggal Ditambahkan Kelapan Totalnya itu Yang akan kita berikan Kepada orang-orang Oke kita mulai teman-teman ya Ini 0 Pastikan sudah dikalibrasi dulu Teman-teman Atau Dikasih air biasa dulu Supaya dia tetap 0 Ini kita celup Oke Langsung kita hold 148 Kelihatan Oke 148 ya Kita ingatin 148 Selanjutnya Kita akan coba Disini Sekitar 4 mili Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke 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 Ini kurang lebih 2 mili Eh 4 mili Kita campurin dulu ya Terus terang ini hilang ya Teman-teman ya Jadi saya tadi cuma kira-kira aja Untuk 4 milinya Kita akan coba lagi Nanti kalau kurang kita tambahkan Sudah hilang Saking lamanya terpakai Tergesek-gesek Jadi ukuran nilai Kita tutup dulu Oke 148 tadi ya Kita aduk Kita ukur 148 148 171 Berarti ini terlalu banyak teman-teman 48 itu seharusnya kita dapat Di sekitar 156 156 Tapi disini 171 Jadi solusinya adalah Kita akan coba tambah lagi Dengan air biasa Jadi lebih banyak dia Intinya yang kita berikan ini Atau perkiraan yang saya berikan tadi adalah Terlalu banyak Bentar teman-teman Saya ambil dulu Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton